Intro Abdul Salamzadia, SOS MAP, salah satu anggota DPRD dari fraksi Demokrat menggelar reses masa sidang ke-2 tahun 2021-2022 DAPIL 3, Solawesi Tenggara. Di dua desa yang berlainan kecamatan dalam waktu satu hari, reses pertama dilaksanakan di desa Guali, kecamatan Kosambi, dan dilanjutkan ke desa Lasama, kecamatan Tikep, Kabupaten Munabarat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menanggapi hal tersebut, Abdul Salamzadia mengatakan bahwa aspirasi masyarakat masing-masing desa akan dilaporkan ke provinsi guna diparipurnakan untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tujuan dari reses sendiri, yaitu agar ada bisa dilaporkan hasil dari aspirasi masyarakat tentunya dalam wilayah DAPIL pemilihannya pada tahun 2019 lalu. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat desa Guali mengajukan untuk rehab gedung masjid, jalan usaha tani, juga bantuan bibit ternak sapi, sesuai dengan desa Guali yang bersimbolkan tugu sapi. Sementara itu, masyarakat desa Lasama mengajukan proposal penambahan gedung masjid, mesin ketinting, jaring penangkap ikan, drainase, jalan usaha tani, juga bubu atau sering disebut penangkap kepiting. Ini soal tanggung jawab, ini soal regulasi. Bahwa saya ini memiliki dapil tiga kaupaten, Butur, Muna, dan Muna Barat. Ini menjadi tanggung jawab pulih, tanggung jawab murah harus kita toh naik. Harus tindak lanjut nih, ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau tidak dalam jalan tindak lanjut, ini kita punya yang baik yang kita pertaruhkan. Walaupun Bapak tidak mencalonkan diri lain. Ini soal tanggung jawab. Jadi saya juga merasa bersyukur bahwa orang yang pertama disini adalah saya. Dari Muna Barat, Laode Abu Bakar melaporkan.